Hai sahabat, selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi dari Kanal Balijani. Semoga sahabat selalu sehat dan bahagia. Bagi yang baru pertama kali mampir ke Kanal Balijani, saya ucapkan selamat datang. Silahkan subscribe agar anda selalu update dengan konten-konten Kanal Balijani selanjutnya. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai leluhur dan keturunan panca pendita yang juga dikenal sebagai panca tirta. Seperti mungkin sudah anak ketahui, panca pendita adalah lima berahmana bersaudara yang terdiri dari Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Barada. Konten ini saya buat dengan menggunakan buku Bapak Warga Berahmana yang disusun oleh Jerumangku Gede Kututsubandi sebagai sumber referensi utama. Seperti apa ceritanya? Silahkan simak setelah yang satu ini. Betarayang Putrajaya, Betarayang Dewi Danu, dan Betarayang Genijaya adalah tiga orang keturunan Betarayang Putrajaya. Sementara Betarayang Putrajaya menurunkan Betarayang Putrajaya menurunkan Betarayang Dewi Manikgeni, Betarayang Dewi Danu menurunkan Sangyang Amurwa Akasa Sakti, Sangyang Sakti Saptaka Dua, Sangyang Surya Rishivu, dan Sangyang Guru Pasupati. Adapun Betarayang Putrajaya menurunkan Betarayang Putrajaya menurunkan Betarayang Genijaya menurunkan Empu Witadharma, Sangyang Sidi Mantra Sakti, dan Sang Kul Putih. Empu Witadharma alias Sri Mahadewa kemudian menurunkan dua orang putra masing-masing bernama, Empu Bajrasatwa alias Empu Viradharma, dan Empu Dwi Jendra alias Empu Rajakerta. Selanjutnya Empu Bajrasatwa menurunkan seorang putra yakni Empu Lampita alias Empu Tanuhun, sedangkan Empu Dwi Jendra menurunkan Empu Brahmawisesa, Bubuksah, dan Gagakaking. Seperti tercatat dalam babat, Empu Lampita kemudian menurunkan Panca Pandita yang masing-masing bernama, Brahmawisesa alias Empu Genijaya, Empu Semiru alias Empu Mahameru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Barada. Sedangkan Empu Brahmawisesa berputra Empu Jaya Seguna yang kemudian menurunkan Empu Pandya Bumi Sakti yang tinggal di Madura, Empu Gandring di Lulumbang, dan Empu Siwat Seguna di Toh Langkir, Bali. Adapun adik Empu Wita Dharma yang bernama Sanghyang Sidimantra Sakti menurunkan Kipas Sunggrigis dan Jaya Katon. Kipas Sunggrigis yang merupakan kakak Jaya Katon ini adalah kakek dari Kipas Sunggrigis yang menjadi Mahapati Raja Bedahulu Sri Gajahwaktra alias Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Sedangkan Jaya Katon memiliki seorang putra bernama Arya Rigih yang kemudian menurunkan Arya Rigis dan Narottama. Putra bungsu Arya Rigih yang bernama Narottama ini disebutkan ikut Air Langga ke Jawa. Ketika Air Langga naik tahta sebagai Raja di Kerajaan Daha dengan gelar Sri Maharaja Rakehulu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Air Langga Ananta Wikramatunggadewa, Narottama diangkat sebagai Rakyankanuruhan bergelar Empu Dharma Murpi Narottama dan Asura. Arya Rigis yang tinggal di belah batu kemudian memiliki putra bernama Arya Kedi. Selanjutnya Arya Kedi memiliki keturunan kemar laki perempuan yang diberi nama Arya Karambuncing. Saudara kemar buncing yang kemudian dikawinkan ini lama sekali tidak mendapatkan keturunan. Mereka baru memiliki seorang putra bernama Kebu Waruga setelah melakukan Dewa Seraya atau mohon agar dikaruniai putra di Pura Pasak Gaduh, Blah Batu. Kebu Waruga adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan sangat kuat. Selain itu, ia dikenal kebal dan memiliki kesaktian yang tak ada tandingannya di Bali. Kelebihan Kebu Waruga itu kemudian diketahui oleh Sri Gajah Waktra. Raja Bali yang berkedudukan di belah batu itu kemudian mengangkat Kebu Waruga menjadi patih dengan gelar Ki Kebu Iwa alias Ki Kebu Teruna. Gelar Kebu Teruna diberikan kepadanya karena ia tidak kawin. Sekarang mari kita kilas balik ke Empu Genijaya yang menurunkan Saptarshi yaitu Empu Ketak, Empu Kananda, Empu Viratnyana, Empu Vita Dharma, Empu Raga Runting, Empu Prateka, dan Empu Dangka. Mereka yang tinggal di Kuntuliku Jawa Timur itulah yang kemudian menurunkan warga Pasuk Mahagotra Pasuk Sanak Saptarshi di Bali yang sekarang memakai identitas berbeda-beda seperti Pasuk Tojiwa, Pasuk Padang Subadra, Pasuk Sorga, Pasuk Pendesa, Pasuk Gel-Gel, Pasuk Tangkas Kori Agung, Pasuk Tutuan, Pasuk Kubayan, dan lain-lainnya. Dengan pindahnya cetur sanak ke Bali menandakan betapa eratnya hubungan antara Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Pulau Bali terutama dalam hal spiritual. Apalagi pada Prasasti Desa Julah yang tersimpan di Desa Sembiran Tejakula Beleleng yang bertahun 983 tercantum bahwa seorang ratu bernama Wijaya Mahadewi. Ia adalah ratu kediri yang berkuasa atas Pulau Bali. Hubungan baik yang telah terjalin antara Jawa dan Bali bertambah erat lagi dengan terjadinya perkawinan antara Sri Udayana dan Sri Mahendradatta, adik perempuan Raja Dha, Jawa Timur yang bernama Dharma Wangsa. Setelah diperistri oleh Udayana pada tahun 988, Mahendradatta bersama Udayana dinobatkan menjadi Raja di Bali dengan gelar Sri Gunapriya Dharma Patni Sri Udayana Warmadewa yang juga disebut Raja Suami Istri. Pada masa pemerintahan mereka terjadi perubahan pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Bali yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Itu dapat dikatakan sebagai perubahan yang memberi corak dan warna bagi kehidupan masyarakat dari situasi perselisihan dan pertentangan akibat adanya perbedaan sistem kepercayaan yang dianud oleh penduduk Pulau Bali yang mayoritas terdiri dari orang-orang Bali mula dan Bali agar. Ketika itu, penduduk Pulau Bali menganut sadbaksa atau enam sekte agama yaitu Sambu, Kala, Brahma, Wisnu, Bayu, dan Iswara yang dalam pelaksanaannya sering menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Peristiwa itu merupakan problem sosial yang berlarut-larut dan tidak dapat diatasi oleh Raja Mahendradatta Udayana. Untuk mengatasi hal itu, mereka mendatangkan catur sana dari panca pandita yang sudah terkenal memiliki keahlian di berbagai bidang kehidupan. Mereka yang disebut catur sana itu adalah Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Genijaya. Demikian secara singkat mengenai riwayat leluhur dan keturunan panca pandita di Bali. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!